BOL! Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi tim Nas Indonesia. Namun kini mereka berniat bergabung dengan tim Asuhan Shintayong setelah berhasil mencetak berbagai prestasi, salah satunya tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nas Indonesia di bawah Asuhan Shintayong telah mengalami perubahan besar dalam prestasi dan permainan para punggawa Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini ditunjuk menjadi pelatih Tim Nas Indonesia pada akhir tahun 2019 dan kemudian diperpanjang kontraknya sampai Juni 2024. Perpanjangan kontrak ini dilakukan mengingat adanya ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus diikuti oleh tim Garuda. Selama menangani Tim Nas Indonesia, Shintayong banyak menghadapi berbagai rintangan berat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penolakan dari sejumlah pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat Tim Nas Indonesia. Shintayong, dengan dukungan PSSI, bahkan sampai terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dibidik. Berikut ini daftar 5 pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela Tim Nas Indonesia. 1. Kevin Dix Kevin Dix seorang back kanan berusia 25 tahun dengan darah Indonesia Belanda, bermain di Eropa bersama klub Denmark, FC Copenhagen, setelah sebelumnya membela Fiorentina sejak 2017. PSSI tertarik pada Kevin Dix pada awal Februari 2022, namun tawaran tersebut ditolak oleh Kevin karena alasan keluarga. Nama Kevin Dix menjadi perbincangan di kalangan fans Garuda setelah memberikan komentar pada unggahan foto Instagram Mark Klopp yang menampilkan para pemain Tim Nas Indonesia. Hal ini membuat netizen Indonesia berharap Kevin Dix dapat segera memperkuat Tim Nas. 2. Ziko Sore Ziko Sore kembali menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang diharapkan dapat memperkuat Tim Nas Indonesia. Pemain muda berusia 21 tahun ini menunjukkan performa yang mengesankan bersama klub Wilhelm 2U21 dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan. Sore sebelumnya sempat mengikuti trial di Tim Nas Indonesia U20 pada tahun 2022 dan turut serta dalam pemusatan latihan, TC, di Spanyol. Namun, setelah gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Shin Taeyong memutuskan untuk tidak melibatkan Sore dalam daftar calon pemain naturalisasi. 3. Delano Ladan Delano Ladan yang berusia 23 tahun, juga menjadi incaran untuk memperkuat Tim Nas Indonesia. Striker dari top OSS ini memiliki impian besar untuk membela Tim Nas Indonesia dan bahkan pernah memohon kepada Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, melalui pesan langsung di Instagram. Ladan menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang membela top OSS, klub divisi 2 Liga Belanda, ini telah tampil sebanyak 11 kali dan mencetak 1 gol. 4. Ula Romeni Ula Romeni penyerang FC Utrecht, disebut-sebut akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat lini serang Tim Nas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dengan torehan 11 gol di musim sebelumnya, Ula Romeni dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan di lini depan Tim Nas Indonesia. Romeni telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengenai kemungkinan bergabung dengan skuad Garuda. 5. Mes Hilgers Shintayong tertarik dengan kemampuan MES Hilgers, namun mengalami kesulitan dalam proses naturalisasi pemain 20 FC Hilgers, yang berusia 22 tahun, belum bersedia menerima tawaran untuk bergabung dengan Tim Nas Indonesia. Sejak tahun 2021, Shintayong telah mengajak Hilgers untuk bergabung dengan Tim Nas Indonesia, namun keluarga Hilgers tidak setuju dengan keputusan sang anak untuk berpindah ke warga negaraan. Hilgers telah menunjukkan performa yang baik di Eredivisi sebelum cedera menghentikannya dan membuatnya tidak mendapat panggilan ke Tim Nas Belanda di kualifikasi Euro U21. Hal ini menjadi bagian dari persiapan Tim Nas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nas Indonesia di bawah asuhan Shintayong telah melakukan berbagai persiapan matang menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shintayong menerapkan taktik yang berbeda untuk memaksimalkan potensi para pemain, termasuk strategi permainan yang fokus pada lini sayap dan kecepatan. Dengan pemusatan latihan yang melibatkan pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman seperti Jens Raffen, diharapkan Tim Nas Indonesia dapat tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan dalam turnamen ini akan menjadi pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia dan memberikan harapan baru bagi para penggemar Garuda.